Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di kabar Jembar Seekor ular meling Jumat siang ditemukan di lubang septik perumahan warga di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jembar Karena terkendala alat, petugas damkar pun didatangkan untuk mengevakuasi ular yang hingga saat ini belum tersedia anti racunya itu Petugas pemadam kebakaran Jumat siang mendatangi kawasan perumahan di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jembar Dengan alat penjepit, petugas selalu mengevakuasi seekor ular meling atau bungarus kandidus yang ditemukan di dalam lubang septik salah satu rumah warga Tak butuh waktu lama, wuling dewasa berukuran 1 meter lebih itu langsung bisa diamankan ke dalam karung plastik Warga mengaku sudah sekitar 4 kali ini ular wuling masuk ke rumah-rumah warga setempat Namun kali ini harus mendatangkan tim damkar, lantaran posisinya ditemukan di dalam sumur sehingga cukup sulit untuk dievakuasi Ular wuling sendiri termasuk ular mematikan sebab hingga saat ini belum ada serum penawar pisanya Ini sangat bahaya kalau ular bulang ini karena biasanya masih belum ada toksin bisa di rumah sakit Tidak begitu sulit karena sudah jatuhnya medan sudah ada di dalam sumur Ular itu kan liar dan ini situ juga perkampungan Kebanyakan irigasi sekarang sudah sungai-sungai banjir jadi ular itu naik Ular ini selanjutnya diamankan ke markas damkar Kabupaten Jebar untuk kemudian akan dilepas ke habitat aslinya Dari Kaliwates, Baron El-Sahfi mengabarkan untuk KGTV